Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi akan segera mendengarkan fonis terhadap dugaan kasus korupsi pemotongan insentif pajak. Sidang putusan Subhi akan digelar pada Kamis 13 Januari 2022. Subhi, mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, terdakwa kasus korupsi pemotongan insentif pajak di BPP RD Kota Jambi tahun 2017-2019 akan segera menjalani sidang putusan pada tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Tipikor Jambi. Sebelum terdakwa, Subhi dituntut 5 tahun kurungan penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidar 2 bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Jaksa, Subhi diakini telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pajak di BPP RD Kota Jambi tahun 2017, 2018, dan 2019. Perbuatan terdakwa menurut Jaksa diancam dengan pidana sebagaimana pasal 12 huruf E Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dinilai telah menyalahgunakan Wewenang sebagai aparatur sipil negara. Sementara barang bukti berupa dokumen, sebagian tetap dalam lampiran perkara dan sebagian dikembalikan ke BPP RD Kota Jambi. Sejumlah uang yang disita dari saksi dikembalikan ke saksi, kemudian surat tanah yang dijadikan agunan oleh Subhi dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Subhi. Iqbal, Cek TV, Melaporkan. Iqbal, Cek TV, Melaporkan.